Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian semua baik-baik saja. Ini adalah video pertama gue di tahun 2021. Sebelum gue lanjut membuat video ini, gue mau mengucapkan selamat tahun baru 2021 untuk kita semua. Di video kali ini, gue mau melakukan perawatan motor, yaitu melakukan servis dan pergantian oli. Sebelum gue berangkat ke bengkel motor untuk melakukan servis dan pergantian oli, gue mau memberi tahu kepada kalian semua, kapan sih waktu yang tepat untuk kita mengganti oli mesin yang ada di motor kita. Di sini, berdasarkan sumber yang gue baca, umumnya untuk proses pergantian oli pada motor, yaitu berkisar dengan jarak tempuh 4000 km. Tetapi, demi menjaga performa mesin motor, agar tetap stabil, sebaiknya kita harus mengganti oli motor secara rutin, yaitu setiap 2 bulan sekali atau dengan jarak tempuh 2000 km. Di sini juga menyebutkan ketika kita mengganti oli, yaitu tergantung dari intensitas pemakaian motor kita dan juga kondisi jalan yang kita lalui. Nah, di sini gue mau menginformasikan kepada kalian semua, kenapa di sini dituliskan tergantung dari intensitas pemakaian motor. Jadi, seperti ini teman-teman, semuanya itu dilihat tergantung dari jarak km dan juga waktunya. Contohnya, jika kalian mempunyai motor yang sudah dipakai selama 2 bulan, tetapi jarak yang ditempuh belum mencapai maksimalnya yaitu 4000 km, kalian tetap harus mengganti oli motor kalian, agar performa mesin yang ada di motor itu tetap terjaga. Atau kasus seperti ini teman-teman, jika kalian memakai sepeda motor selama 2 bulan, dan jarak yang ditempuh sudah melewati angka 4000 km, maka dianjurkan untuk kalian semua mengganti oli mesin yang ada di motor tersebut. Karena apa? Di sini patokannya adalah km. Karena sudah melebihi jarak maksimal yaitu 4000 km, maka dianjurkan untuk mengganti oli agar performa mesin tetap terjaga. Kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi, jika ada pertanyaan, kapan sih waktu yang tepat untuk kita mengganti oli mesin yang ada pada motor kita? Jawabannya adalah tergantung dari jarak km yang sudah ditempuh dan juga waktunya. Oke teman-teman, sekarang waktunya gue pergi ke bengkel untuk melakukan perawatan motor. Ini sudah ada kunci motornya, sampai jumpa di bengkel motor. Dadah! Oke teman-teman, sekarang gue sedang berada di bengkel motor. Sekarang gue sedang melakukan perawatan motor gue, yaitu motor Honda Vario 125cc. Di sini, gue sedang melakukan perawatan rutin, yaitu untuk servis bulanan dan juga pergantian oli. Ya, bisa kita lihat teman-teman, sekarang motor gue sedang dilakukan perawatan. Sekarang motor gue lagi di servis. Bisa kita lihat teman-teman, motor gue sudah mulai dibersihin. Sekarang motornya lagi di servis. Terima kasih telah menonton! Bang, kalau boleh tahu, ini lagi di servis bagian apanya, Bang? Bagian CVT-nya, Bang. Bagian CVT-nya? Ini bagaimana, Bang, kondisinya motor gue, Bang? Ini untuk kondisi motor yang sudah rusak nih, ya? Yang sudah harus diganti, ini namanya van bell. Bisa kita lihat van bell-nya? Kondisinya sudah pada retak-retak, ya? Kondisinya sudah retak-retak? Iya. Ini sudah harus ganti. Terus yang lain gimana, Bang? Ini kondisi roller sama slider. Roller-nya sudah mulai kemakan nih, sudah ada yang kayak yang sama kondisi slider-nya, atau kondisi slider-nya. Sudah pada gendor. Sudah pada roller, ya? Nggak kenceng lagi sama tutupan normal roller-nya. Oke. Ini mau dibersihin dulu, karena kotor banget. Kita lihat, teman-teman. Bisa disaksikan. Untuk area wilayah CVT-nya sedang dibersihkan oleh mekaniknya. Ini adalah bagian part-part yang sedang dibersihkan. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Oke teman-teman karena tadi pas dicek fan belt gua udah mau putus akhirnya gua mau ganti fan belt yang baru dan ini adalah fan belt yang baru lagi dipasang Iya выс Protecting like video 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 ya atau 5 dan ini adalah film bed gua yang lama dan ini adalah film beda selamat menikmati 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 selamat menikmati